Assalamualaikum, kembali lagi kita bertemu untuk berbagi ilmu dan tips di channel konten berbeda dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat oke, selamat menonton sebelum kita mulai siapkan peralatan-peralatan seperti hp yang ingin dijadikan webcam lalu kabel data kalau bisa bawaan hp agar stabil laptop untuk dijadikan media pembelajaran dan tripod sangat dianjurkan untuk pegangan hp yang akan dijadikan webcam nanti lanjut kita ke penginstalan aplikasi disini kita akan memakai salah satu cara menjadikan webcam laptop menjadi jernih dengan kamera hp itu dengan aplikasi yang bernama ifcam caranya kita langsung pergi ke playstore ketikan ifcam dan kita klik install tunggu hingga proses selesai setelah selesai kita menuju ke pengaturan handphone scroll ke bawah dan kita cari menu pilihan pengembang atau opsi developer kita klik lalu scroll ke bawah dan aktifkan menu debugging usb jika belum ada kita pergi ke menu tentang ponsel lalu kita cari nomor versi nomor versi dan kita klik sampai muncul tulisan mode pengembangan maaf tadi geliru kita pergi ke informasi perangkat lunak dan kita cari nomor versi untuk di klik 3 kali hingga muncul di layar mode pengembangan sudah aktif lalu kita akan pergi ke aplikasi tersebut dan jangan lupa untuk mentancapkan usb hp ke laptop untuk aplikasi pertama kali ketika kita buka kita izinkan semua saja kita lanjut ke laptop untuk menginstall aplikasi ifcam yaitu dengan membuka google chrome lalu ketikan download ifcam aplikasi karena saya sudah pernah mencari tinggal saya klik setelah itu pilih paling atas kita klik lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih download for windows karena untuk laptop dan pc di bawahnya juga ada menu pilihan namun kita untuk mendownload aplikasi ifcam untuk laptop jadi kita klik download for windows tunggu hingga proses selesai lalu kita buka aplikasinya dan kita jalankan kita pilih ok atau next aja hingga proses selesai dan di hp akan muncul notifikasi usb kita izinkan saja untuk pengkoneksian maka akan secara langsung terkoneksi antara ifcam yang berada di laptop dan dengan yang di hp contohnya seperti ini perlu diingat bahwa ini adalah koneksi antara ifcam yang ada di laptop dan dengan hp menggunakan kabel data dan aplikasi ini juga mendukung untuk koneksi via wifi jika kalian ingin menginginkan tapi saya sarankan menggunakan kabel data agar stabil dan kita langsung mencoba aplikasi zoom karena ini untuk media pembelajaran kita klik aplikasi zoom setelah itu kita klik new meeting dan ini karena sudah memakai kamera hp jadinya seperti ini dan ini sangat jenis sekali bandingkan dengan webcam bawaan laptop maka ngeblur seperti ini ya jadi untuk media pembelajaran agar tanpa lebih jernih kita menggunakan aplikasi ifcam dan ini sangat cocok untuk dijadikan media pembelajaran dan selanjutnya ketika kita ingin memakainya lagi kita tinggal tancapkan kabar data antara laptop dan hp dan kita buka aplikasinya yang di hp dan cara untuk mengganti kamera hp tinggal kita klik di menu video pada zoom dan kita cari aplikasi ifcam dan kita cari aplikasi